Video goyang TikTok Hana Hanifah di sebuah tempat yang identik dengan kantor berlogo Badan Intelijen Negara, BIN, beredar. Namun BIN membantah video artis yang belakangan menjadi saksi kasus dugaan perdagangan manusia itu dilakukan di kantor mereka. BIN tidak pernah mengundang Hana Hanifah dalam berbagai kegiatan. Goyang TikTok yang viral tidak dilakukan di kantor BIN meskipun ada logo BIN, kata Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Hari Purwanto saat dikonfirmasi TIRTO. Kamis tanggal 16 Juli tahun 2020. Ia menyebut ada pihak-pihak yang selama ini memadang logo BIN hanya untuk kebanggaan semata, meskipun tidak ada kaitannya dengan BIN. Begitupun dengan akun media sosial, kata dia, ada akun yang mengatasnamakan BIN padahal bukan milik BIN. Oleh karena itu hal ini akan tetap ditertipkan guna menepis kemungkinan penyalahgunaan yang merugikan nama baik BIN. Semua gambar Hana Hanifah tidak ada yang diambil di BIN, dan BIN tidak pernah berhubungan dengan Hana apalagi mengundangnya baik secara formal maupun informal. Tegasnya, tempat pengambilan gambar untuk TikTok Hana Hanifah diduga di sebuah tempat untuk latihan tembak yang pernah digunakan BIN untuk sebuah kegiatan. Wawan mengakui BIN pernah menggelar kejuaraan menembak yang diikuti juga oleh pihak luar instansi. Namun itu juga hanya terbatas diikuti oleh member maupun utusan instansi lain secara ketat. Nama Hana Hanifah tidak ada dalam daftar member maupun utusan instansi lain, sehingga tidak bisa masuk baik di tempat latihan maupun di arena kejuaraan tersebut, ujarnya. Artis FTV Hana Hanifah belakangan ramai diperbincangkan setelah diduga terlibat dalam kasus prostitusi online dan ditetapkan sebagai saksi dalam kasus human track, opikking. Ia diamankan oleh polisi di salah satu hotel di Medan. Tirtodotide jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!